bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai adik-adik semuanya bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama islam simak baik-baik ya selamat menikmati kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya semua teratur dan berputar pada porosnya bukan bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar nah judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya kita akan membahas macam-macam hari akhir macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro nah setelah membahas macam-macam hari kiamat kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini ini disebut yaumul jaza atau hari pembalasan terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17 nah itulah adik-adik periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat sebagaimana gunung yang akan meletus sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya begitu juga hari kiamat tanda-tanda kiamat ini ada dua yaitu tanda yang kecil dan tanda yang besar yang pertama kita akan bahas dulu tanda-tanda kecil hari kiamat apa saja tanda-tandanya yang pertama banyak ulama muslim yang wafat kemudian yang kedua ilmu agama dianggap tidak penting kemudian yang selanjutnya maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela selanjutnya banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini selanjutnya minuman keras dan barang telarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela kemudian selanjutnya munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul nah itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kiamat besar ini terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya kita akan simak hadisnya adalah sebagai berikut dari Huzaifah bin Asid al-Gifari berkata Rasulullah s.a.w. menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu ia bertanya apa yang kalian bicarakan kami menjawab kami membicarakan kiamat ia bersabda kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya Rasulullah s.a.w. menyebut munculnya kabut munculnya dajal munculnya adabah atau binatang melata yang bisa berbicara terbitnya matahari dari barat turunnya isabin naryam alaihissalam yakjuj dan makjuj kemudian tiga gerhana yaitu gerhana di timur gerhana di barat dan gerhana di jazirah arab dan yang terakhir adalah api muncul dari yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka hadis riwayat muslim dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya terompet sangka kalah oleh malaikat isrofil ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai nah itulah adik-adik tanda-tanda hari kiamat sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat selamat menikmati